Banyak orang mengatakan, udahlah kau gak usah ribut masalah sholat, ini sholatnya bener gak bener, sholatnya sesuai dengan sunnah, gak sesuai dengan sunnah. Yang penting itu sholat, yang kau perlu bicarakan itu yang tidak sholat. Kita kadangkala masih denger pernyataan seperti itu. Subhanallah, pernyataanmu ada benarnya, tapi ada gak benarnya juga. Gak benarnya dimana? Gak benarnya itu Allah mengatakan, Celaka orang-orang yang sholat. Ini orang udah ahli ibadah, sholat jamaah, celaka dia. Kalau yang gak sholat betul kita perlu dakwain mereka, tapi yang sholat perlu diperbaikin kualitas sholat. Kita kadangkala, Masya Allah, umur udah 60 tahun. Kira-kira diterima gak sholatnya? Insya Allah diterima, Masya Allah. Dari mana kau tahu diterima? Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula, layusalli sholat as-sitina sana, walam tuqballahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat jamaah. Satupun sholatnya gak ada yang diterima. Satupun jamaah. Ini cerita Nabi SAW. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Rasulullah SAW tidak berbicara niat. Karena yang bisa mengukur niat itu siapa? Allah. Dan kita sendiri tahu. Rasulullah SAW berbicara tentang aturan sholat orang ini gak benar. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Pernah seorang sahabat masuk masjid Nabawi. Lalu dia sholat. Sahabat masuk masjid Nabawi. Di situ ada Rasulullah SAW sedang duduk. Dia sholat. Selasai sholat. Assalamualaikum. Datang ke Nabi SAW. Assalamualaikum. Kata Rasulullah SAW. Sholi. Fa'inna kalam tu sholi. Kau sholat. Kau belum sholat. Jadi dari tadi itu gak dianggap sholat. Sholat lagi nih sahabat. Bayangkan sholat kedua dilihat oleh Rasulullah SAW. Kira-kira gimana sholat dia? Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang ke Rasulullah SAW. Nabi balik ngatakan sholi. Fa'inna kalam tu sholi. Kau sholat lagi kau belum sholat. Tiga. Selesai sholat. Mau gak mau dia berusaha yang ketiga kali ini untuk lebih maksimal. Selesai. Assalamualaikum. Dia jumpai Rasulullah SAW. Nabi kembali mengatakan. Sholi. Fa'inna kalam tu sholi. Kau sholat lagi kau belum sholat. Apa ternyata sahabatnya? Ya Rasulullah. La uhsinu gairahadi. Tuh tadi sholatku itu udah paling bagus tuh. Tadi tuh. Aku gak bisa lagi. Kalau disulur sholat lagi mau gimana lagi sholatnya udah. Fa'alimni. Tolong kau ajarin aku ya Rasul. Belajar jaman. Makanya kalau ada orang mengatakan. Yang kau bicarakan yang tidak sholat. Yang sholat sudah biarkan. Enggak. Yang sholat pun perlu bagaimana. Tadi kita bicara kualitas. Umat Islam ini. Gak boleh dia mandek tuh. Berhenti tuh gak naik derajatnya. Dari dulu sampai sekarang. Kulhu yang diafal. Kulhu Allahahad. Kul'anubil falak. Kul'anubil nas. Setanya. Bapak umur sudah berapa? Ya Ustaz. Ya baru 58 tahun lah. Hafalannya gak nambah enggak Ustaz. Tapi kalau fulus alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Karena dia gak mau belajar. Maka tolong nih. Yang kedua ini. Sama sebenarnya. Kalau yang pertama tadi kita bicara. Supaya kita tahu ilmu. Mana yang halal. Mana yang haram. Mana yang wajib. Mana yang sunnah. Mana yang boleh. Mana yang gak boleh. Tapi yang kedua. Belajar untuk menyempurnakan. Yang udah sholat. Alhamdulillah Ustaz Allah ini udah sholat sejak umur 9 tahun. Dan tidak pernah meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Sekarang kau lihat. Kira-kira sholatmu udah bener enggak. Pelajarin lagi. Kembali kepada ilmu. Selamat menikmati.